Terkadang orang tua kita memiliki perhatian dan jiwa humor yang ternyata melebihi kita tanpa kita sadari. Penasaran kan apa aja itu? Yuk kita bahas! Eh tapi nih bagi kamu yang belum subscribe juga, dipencet dulu ya tombol subscribe di bawah. Saking kotornya kamar, orang tuanya ini menggembok kabel colokan agar anaknya mau tidak mau membereskan kamar dan diberikan kunci gembok itu. Wah kalau ini sih udah pasti ampuh banget caranya ya guys. Ini sampai detail banget ya guys. Karena ditinggal pergi, orang tuanya sampai ngasih petunjuk cara menggunakan mesin cuci dengan kertas memo. Kalau masih gak bisa juga sih, kebangetan ya. Waduh kok foto di kartu ucapan ini wajahnya diganti dengan kepala yang ada di uang dolar ya guys? Kocak banget sih ayahnya. Duh ayah, maksudnya ada yang mau minta tablet iPad. Kok malah dikasih iPad atau plaster mata sih? Nah, kalau bapak satu ini kayaknya ketat banget deh. Sebelum jadi pacar, harus dites dulu main catur. Apakah kompeten atau enggak? Walaupun lewat video call, niat banget ya. Kalau ini sih trik jenius bagi anaknya yang gak suka minum jus apel. Dengan membuang minuman favoritnya lalu dimasukkan jus apel ke kaleng itu, jadi kesel banget ya itu adik. Wah, ayahnya gak mau nih kalau anaknya menyetir dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Makanya speedometernya ditempel stiker biar anaknya tidak melaju kecepatan lebih dari 60 km per jam. Perhatian banget sih ayah. Sebenarnya anak ini mau hadiahnya cold hard cash atau uang dengan jumlah yang banyak. Tapi nih guys, ayahnya malah ngasih uang yang dibekuin. Mungkin yang ayahnya pikir ini uang yang keras sekali ya. Ayah ini sepertinya takut banget kalau terjadi apa-apa saat dirinya mengajar menyetir anak perempuannya. Sampai-sampai pakai helm sama pelampung begitu. Waduh, kayaknya nih kalau kamu mau ajak ke restoran mewah, jangan pilih yang minim pencahayaannya deh guys. Ya kalau enggak, jadi nyalain senter di HP kayak gini kan. Ayah lagi jalan-jalan, terus nemuin batu yang terlihat seperti wajah. Lalu ia memasangkan topi dan rokok. Walah, maksudnya kalau merokok bakalan jadi begini kali ya guys. Biar anaknya enggak ngerokok. Walah, kakek ini kayaknya enggak mau repot ya jagain cucunya. Biar enggak lari kemana-mana. Cucunya sampai dimasukin ke tas jinjing biar aman. Wah, kalau ini sih orang tuanya kreatif juga ya guys. Biar anaknya mau mengerjakan tugas rumah. Password wifi-nya setiap hari diganti. Ini sih niat banget guys. Dengan dikasih peringatan di sekeliling wastafelnya. Dengan tulisan piring kotor tidak bisa mencuci sendiri. Jadi enggak enak deh mau ninggal piring kotor. Ya ampun, lucu banget deh. Kayaknya mereka berantem terus sampai orang tuanya bikinin kaos seperti ini biar akur. Waduh, kocak banget sih. Apakah orang tua kamu pernah memiliki kejadian yang bikin ngakak juga? Kasih tau ke kita dong. Dan jangan lupa ya, like dan share video ini kalau kamu suka. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax